Halo selamat bertemu kembali kita dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11 ya pada kesempatan ini kita masih masuk di materi perpajakan ya setelah didik sekalian nah sekarang fokusnya kita berada di perbedaan pajak dengan penghutan resmi lainnya kemudian asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak ya itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya Bapak harap kalian masih tetap semangat dalam BDR kali ini peserta didik sekalian dalam perbedaan pajak dengan penghutan resmi lainnya ini kita perlu mendengarkan dulu ya kita atau kita membaca dulu teorinya dari buku ini yang harus kita simak bersama ya kita akan berliterasi kemudian nanti kita akan membahasnya ya Bapak akan berusaha menjelaskan kepada kalian dengan kaitan materi yang ada pada pertemuan kali ini ya kita berliterasi sejenak ya perbedaan pajak dengan penghutan resmi lainnya di samping pajak ada juga penghutan resmi lain yang tidak masuk klasifikasi pajak diantaranya adalah restribusi restribusi terdiri dari restribusi jasa umum restribusi usaha dan restribusi perizinan tertentu beberapa perbedaan antara pajak dan restribusi adalah sebagai berikut satu dasar hukum pada pajak pemungutan diatur berdasarkan undang-undang sedangkan pemungutan retribusi berdasarkan pada peraturan pemerintah peraturan menteri atau pejabat yang lebih rendah dua balas jasa pada pajak balas jasa tidak bisa ditunjukkan secara langsung sedangkan pada retribusi balas jasa dapat ditunjukkan secara langsung pada individu tiga objek pemungutan pada panjang pemungutannya dilakukan secara umum artinya pajak berlaku pada setiap orang yang memenuhi syarat sedangkan pada retribusi pemungutan hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah empat, sifat dan saksi pada pajak pemungutan bersifat memaksa dan barang siapa tidak membayar maka ia akan mendapat saksi secara yudis pada retribusi pemungutan dapat dipaksakan tetapi keputusan terakhir diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak lima, lembaga pemungutan pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah saja terima kasih nah itu tadi sudah kita dengarkan bersama ya dalam perbedaan pajak dan pengungutan resmi lainnya ini ada beberapa poin yang perlu kita pahami ya bahwa dalam pajak ini berbeda beberapa hal berbeda dalam baik itu dalam penerapannya baik dalam juga pelaksananya baik juga dalam siapa yang berwenang atau yang berhak melakukan pemungutan pajak ini ya nah yang pertama tadi beberapa perbedaan antara pajak dan retribusi ya itu adalah dasar hukum jadi semua perpajakan yang ada di Indonesia ini dia bersumber dari hukum yang dibuat siapa pembuatnya adalah pemerintah dan pihak-pihak terkait ya yang berkompeten terhadap perpajakan ini jadi mereka lah orang-orang yang membuat peraturan rambu-rambu dalam penetapan pajak siapa wajib pajak kemudian objek pajaknya bagaimana berapa persentasenya kemudian kemana arah pajak itu ya di kumpulkan kemudian ada balas jasa ya nah kalau dalam pajak disini balas jasa itu tidak ditunjukkan secara langsung ya tetapi kalau retribusi itu ditunjukkan secara langsung kepada individunya ya mungkin seperti ini kalau ketika kita parkir ya parkir sepeda motor pada suatu tempat parkir motor parkir mobil nah di suatu kawasan kita memarkirkan kendaraan bermotor kita ya ketika beberapa waktu kita mengambil kembali motor kita dan pergi dari situ tentunya kita harus membayar retribusi artinya bayar parkir nah bayar parkir kepada petugas parkir yang mengaksanakan tugasnya dari pemerintah daerah ya itu perbedaan kalau pajak tidak ya pajak itu dia biasanya tahunan ya kadang seperti pajak kendaraan bermotor satu tahun sekali ya kemudian pajak bumi dan bangunan satu tahun sekali ya nah kalau pajak parkir atau retribusi itu setiap kali kita melakukan aktivitas pada suatu tempat tertentu ya misalkan kita masuk ke kawasan tempat hiburan kita bayar masuk kan retribusi masuknya kita masuk ke kawasan pertokohan perbelanjaan ada kawasan parkir kita bayar gitu ya jadi intinya dalam retribusi ini secara langsung ya pada saat itu juga ditarik besarannya ini sudah ditetapkan ya oleh pemerintah daerah karena yang bertanggung jawab untuk retribusi ini adalah pemerintah daerah karena dari inilah pendapatan yang menjadi salah satu income bagi pemerintah daerah untuk bisa menjalankan aktivitas pembangunannya ya inti secara umum untuk membiayai rumah tangganya gitu dari retribusi-retribusi seperti ini kemudian ada objek pemungutan nah pada pajak ini pemungutannya dilakukan secara umum artinya itu pajak berlaku pada setiap orang yang memenuhi syarat ya sedangkan pada retribusi itu pemungutan dilakukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa jasa pemerintah gitu ya orang-orang tertentu setiap orang sama seperti kita ambil contoh tadi ya ketika orang sedang melakukan aktivitas dia pergi ke tempat hiburan dia pergi ke pusat pembelanjaan itu orang-orang tertentu kan jadi tidak semua orang yang berada di dalam satu daerah dikenakan retribusi hiburan semua orang dikenakan retribusi parkir tidak ya jadi orang-orang tertentu itu adalah orang-orang yang masuk pada kawasan tertentu yang dimana disitu ada penetapan retribusinya itu maksudnya kemudian dalam sisi sifat dan sanksi ya nah pada pajak ini pemungutan bersifat memaksa kemudian barang siapa tidak membayar maka ia akan mendapat sanksi secara juridis kalau pada retribusi pemungutan dapat dipaksakan tetapi keputusan terakhir diserahkan pada pihak yang bersangkutan membayar atau tidak kadang-kadang kalau kita parkir ya tidak punya uang pas sang tukang parkirnya ya silahkan lewat aja pak, bu, adik seperti itu ya tapi kadang-kadang ketika kita membayar parkir yang tadi nominalnya 4 ribu misalnya kita punya uang 5 ribu tidak ada kembaliannya ya ambil aja mas nah seperti itu ini sifat-sifat seperti ini secara langsung sifat dan sanksi tidak tidak terlalu berlaku pada retribusi ya kalau penetapan pajak berlaku nih kalau orang tidak bayar pajak motor pajak sepeda motor pajak mobil kendaraannya bagaimana karena sanksi kan karena denda gitu ya nah kalau kita tidak bayar parkir jarang ada dapat denda ya yuk kalau besok parkir disini tidak bayar 4 ribu besok parkir disini dua kali lipat jarang seperti itu ya gak berlaku disini kalau retribusi nah itulah perbedaan antara sanksi terhadap penetapan pajak wajib pajak dan retribusi ya perbedaannya kemudian lembaga pemungut nah lembaga pemungut pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah saja yang melaksanakannya di lapangan itu maksudnya ya kalau pajak ini pajak kendaraan pajak bumi dan bangunan pajak kendaraan bermotor itu dipungut oleh pemerintah orang-orang yang memiliki kapasitas akan hal itu ya kalau retribusi kan siapa saja tetapi yang mendapatkan mandat atau tugas dari pemerintah setempat ya ini misalkan nih kita menuju tempat wisata ya wisatanya ada di luar daerah luar perkotaan pinggir kota nah orang-orang yang melakukan pemungutan kan orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat ya pemerintah kabupaten setempat pemerintah provinsi setempat yang disuruh sebagai pengelola tempat itu yang bertanggung jawab untuk menarik retribusinya ya itu nah kalau pajak yang lain seperti kendaraan bermotor itu langsung kita yang sebagai wajib pajak ini harus mendatangi kantor ya kantor ke tempat bank atau ke kantor pos untuk membayarnya ya nah kalau yang disini ini langsung di tempat saja retribusi itu ya ini untuk perbedaan antara pajak dengan pengungutan resmi lainnya jadi semuanya itu intinya begini ketika pajak untuk membiayai rumah tangga daerah itu biasanya jadi retribusi retribusi ini meliputi retribusi tempat hiburan ya tempat-tempat wisata kemudian retribusi parkir nah ini yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kas daerah kalau yang pajak-pajak lain kayak pajak kendaraan motor juga untuk kas daerah biasanya seperti itu nah sementara pajak-pajak yang lain yang ada kaitannya dengan undang-undang yang mengharuskan bahwa pajak itu di store kepada pemerintah pusat itu ada bagiannya diharus diserahkan kepada pemerintah pusat nah itu untuk perbedaan pajak dengan pengungutan resmi lainnya sekarang kita coba lagi masuk ke asas pengungutan pajak ya kita coba dengarkan literasinya lagi ya sebelum kita membahasnya ya D asas pengungutan pajak pengungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan untuk itu pengungutan pajak handaknya menjunjung tinggi asas-asas pengungutan pajak yang dikembukakan oleh Adam Smith dalam buku World of Nation ada pun asas-asas sebagai berikut asas equality yang menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan tiap subjek pajak tidak ada diskriminasi diantara sesama wajib pajak pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama b. asas certenti yang menekankan pentingnya kepastian pemungutan pajak seperti kepastian hukum yang mengaturnya kepastian subjek pajak kepastian objek pajak dan kepastian tata cara pemungutannya kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak karena segala sesuatunya sudah jelas c. asas convenience of payment yang menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat bijaksana jika pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan dan yang sudah memenuhi syarat objektifnya yaitu penghasilan di atas penghasilan minimumnya d. asas ekonomis yang menekankan pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut itu tadi barusan dibaca bahwa asas pemungutan pajak itu pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan pada dasarnya jadi prinsipnya itu pajak hendaknya menyunjung tinggi asas-asas pemungutan pajak berdasarkan yang dikembangkan oleh Adam Smith dalam bukunya World of Nations asas-asasnya tadi yang pertama adalah asas equality ini menekankan pentingnya kesimbangan berdasarkan kemampuan subjek pajak tidak ada diskriminasi jadi kalau seandainya si Mia Tenani memiliki rumah mewah dengan luas 10 hektare kemudian si Purnama juga mempunyai rumah mewah dengan luas 2 hektare antara 10 hektare dan 2 hektare ini kan tentunya penetapan dalam pajaknya berbeda jadi sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan yang ditunjukkan oleh objek pajak itu jadi tidak sama tidak sama kita tidak boleh menentukan pajak untuk Purnama yang mempunyai rumah mewah dengan luas 2 hektare hanya kita ambil contoh 100 juta setahun misalkan dengan si Mia Tenani yang mempunyai rumah mewah dengan luas 10 hektare setahunnya cuma 10 juta nah itu itu lain yang salah jadi logikanya adalah yang memiliki tingkat property yang lebih banyak tentu akan mendapat pajak atau membayar pajaknya lebih banyak dibandingkan property yang sedikit itu ya intinya jadi sesuai dengan kemampuan subjek pajaknya tadi jadi antara sesama wajib pajak itu tidak ada diskriminasi sesuai saja kemudian yang kedua asas keratinity yang menekankan pentingnya kepastian pemungutan pajak jadi kepastian hukum yang mengaturnya subjek pajak objek pajak kemudian cara pemungutannya jadi semuanya dilakukan berdasarkan asas ini jadi tidak menyimpang makanya semua ketetapan pajak itu diatur berdasarkan undang-undang dan asas-asas yang terkait dengan perpajakannya jadi tidak sembarangan kemudian ada asas confined of payment menekankan pentingnya saat pada waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban pajak jadi kapan pajak itu bisa dibayarkan tidak setiap hari tidak setiap saat ada waktu-waktu tertentu yang harus dipatuhi oleh subjek pajak kenapa demikian agar pada subjek pajak ini bisa mempersiapkan segala sesuatu pembayarannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan itu jadi kalau seandainya tiap hari orang mungkin tidak mungkin dapat uang dalam waktu singkat sementara kalau tidak bayar pajak dapat sangsi dapat tenda jadi dalam asas ini kemudian ada asas ekonomik ini menekankan pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut nah biaya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak kalau orang berangkat ke suatu tempat hanya memungut pajak biayanya ke situ menuju tempat itu lebih besar dibandingkan pajak yang dibungut itu tidak mungkin terlalu banyak biaya operasionalnya dibandingkan pendapatan dalam pemungutan pajak ini yang masuk dalam asas ekonomik jadi dilihat dari sisi itunya nah coba lagi kita kembali ke jenis-jenis pajak jenis-jenis pajak ini kita berliterasi lagi jenis-jenis pajak jenis pajak banyak ragamnya keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak lembaga yang memungut dan sifatnya berdasarkan pihak yang menanggung pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung pajak langsung atau direct stage pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkaitan terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan atau PPH dan pajak bumi dan bangunan atau PBB B pajak tidak langsung atau indirect stage pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat ketetapan pajak dan biasa dialihkan pada pihak lain contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai pajak penjualan dan cukai pada pajak penambahan penilai pajak penjualan dan cukai yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung dan konsumen sementara itu berdasarkan lembaga pemungut pajak dibedakan atas pajak negara pemerintah pusat dan pajak daerah pemerintah daerah A pajak negara pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat meliputi pajak penghasilan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah B pajak daerah pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik oleh daerah tingkat 1 maupun oleh pemerintah daerah tingkat 2 pajak daerah digunakan untuk daerah untuk membiayai rumah tangganya contoh pajak pengotongan hewan pajak radio pajak reklama pajak kendaraan bermotor dan pajak hiburan nah itu tadi jenis-jenis pajak ya jadi disini ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung kalau pajak langsung disebut dengan direct tax atau pajak tidak langsung indirect tax pajak langsung itu pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak ini contohnya tadi pajak penghasilan kemudian pajak bumi dan bangunan pajak penghasilan ini biasanya ketika orang menjalankan suatu usaha ketika orang menjalankan suatu usaha kemudian usahanya itu terdaftar pada padan tertentu maka dia wajib untuk membayar pajaknya biasanya para pengusaha pengusaha yang sering mendapatkan ini sebagai wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan kemudian para abdi negara pegawai negeri itu juga wajib bayar pajak ada pajak penghasilannya juga besarannya itu masing-masing ada 10% kemudian tergantung dari tingkat wajib pajaknya profesinya kalau di apagai negeri tergantung golongannya berapa persen dia harus membayar pajak dari pendapatan dari gajinya itu kemudian dari PBB juga ini merupakan pajak langsung pajak yang harus dibayarkan walaupun dalam penetapannya atau pemungutannya tidak sama kalau PBB kan setahun sekali kalau api negara itu setiap dia mendapat gaji dia bayar pajaknya kalau setiap pengusaha ketika dia mendapatkan proyek dari pekerjaannya dan itu bila sudah selesai dia harus membayar pajak penghasilannya kemudian pajak tidak langsung atau indirect tax ini pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa pemungutan pajak dipungutan pasurat keterangan pajak ketetapan pajak maksudnya dan bisa dialihkan contohnya ini adalah pajak pertambahan nilai pajak penjualan dan cukai pada pajak penambahan nilai pajak penjualan dan cukai yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen nah pada kasus pajak tak langsung ini kita ambil contoh saja yang menetapkan itu adalah yang memungut adalah perusahaan kemudian yang menanggung adalah konsumen nah biasanya ketika kita beli suatu barang barang-barang tertentu barang-barang tertentu disitu ada ditetapkan ada pajaknya terhadap barang tersebut jadi dibebankan kepada konsumen pajak penghasilan pajak pertambahan nilai barang desa dan pajak penjualan atas barang-barang mewah ini tertentu ada spesialis khusus tertentu terhadap objek pajak yang dikenakan yang harus dibayar oleh objek pajak itu kepada pemerintah kalau pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua tingkat satu provinsi tingkat dua bisa dikatakan kabupaten ini salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ini adalah biasanya retribusi seperti pajak-pajak pemotongan hewan kemudian ada pajak radio pajak reklame pajak kendaraan pemotongan pajak hiburan dan juga retribusi lainnya tempat hiburan jadi semua yang dikelola oleh daerah itu untuk membiayai rumah tangganya rumah tangga daerah itu untuk membiayai daerah tersetempat terima kasih atas perhatian kalian semua semoga kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kita belajar dengan materi yang sama dan topik yang agak berbeda Bapak Akhiri terima kasih atas perhatiannya salam terima kasih